Riga Sadiwa Saktirabani Riga ini katanya udah mulai belajar jalan pemirsa bukan main film kayak Rapater ya Tapi ini fokus dari sang ibu juga sangat luar biasa Sepenuh hati katanya sampai ngasyuti dan sebagainya demi mengurus sang buah hati Nah makanya kalau misalnya Anda juga kangen sama seorang Revalina kemana aja ini ngurus Riga ya Oke dan berikut Revalina Ini dia Perkembangan sang buah hati yang baru berusia 10 bulan Sepertinya tak ingin dilewatkan artis cantik Revalina Estemat begitu saja Sebagai ibu istri Randy Aditya ini begitu gembira mengungkapkan Riga Sadiwa Saktir Yang sudah mulai belajar berjalan dan selalu menuntut kewas pada dirinya agar tak lengah menjaganya Sekarang sih dia mau masuk 10 bulan Jadi udah belajar jalan ya kan udah titah-titah gitu Terus udah ngoceh-ngoceh manjat-manjat juga udah Pokoknya udah gak bisa diam sama sekali mbak Malah sekarang tuh yang terakhir sotoynya gitu Itu dia kalau kita kan kalau belajar di tangan dua tangan ya Ini tuh dia maunya satu tangan doang Jadi satunya dilepas gitu sama dia kan kita tanggup ya Cuma dia bisa sih Pelan-pelan gitu Tapi ya Udah tekan juga akunya Udah gitu terakhir sih udah bisa belajar salim gitu Cium tangan gitu bisa Laki-laki Kesibukan memang sudah menjadi keseharian bagi bintang film perempuan berkalung sorban ini Namun urusan untuk mengasuh anak tetap menjadi nomor satu bagi Reva Hal itu ia buktikan dengan perjuangan mengasuh Riga tanpa seorang babysitter Bukan babysitter sih sebenernya mbak aja Mbak misalnya untuk nyiapin makan anak Untuk cuci baju dan segala macem Tapi di luar itu sih tetap sama aku aja Kalau aku sih apa ya Tetap diawasin tapi jangan terlalu strik juga gitu Jangan dikit-dikit mau main di lantai aja gak boleh gak apa-apa gitu Kan nanti itu kan juga di pel di apa Terus juga apa namanya Kita juga tetap harus awasinnya tuh yang bener gitu Soalnya kadang-kadang dia jatuh atau apa Padahal kita ada disitu Itu kan sering banget ya mbak Gak apa-apa Itu kan sebagai pelajaran juga untuk dia Supaya gak manja Jadinya dikit-dikit gak boleh Dikit-dikit ini kan nantinya dia juga kayak Ya gimana nih Dia gak bisa eksplor juga kan bahaya buat anak Jadi ya tetap dilepasin Tapi tetap harus dikontrol juga Tak ada yang sempurna bagi Reva untuk benar-benar bisa menjadi seorang ibu sejati Ia sendiri tak menyangkal Kurang cakap untuk memasak hingga Memerlukan asisten rumah tangga Agar dapat membuat makanan bagi bayinya Reva sendiri tak melepas tanggung jawab begitu saja Karena ia tetap memikirkan menu-menu yang harus disantap jagoan kecilnya itu tiap hari Aku kan gak bisa masak Tapi untungnya aku punya mbak yang jago masak Jadi ya selama ini mbakku yang masak gitu untuk anakku Jadi paling kita kayak bikin menu gitu setiap seminggu sekali Bikin menu untuk seminggu ke depan atau dua minggu ke depan gitu Tetap, tetap kalau menu tuh aku yang ngatur Tapi yang untuk prakteknya ya mbakku Dia tuh paling suka makan pasta Makaroni tuh dia suka banget Makaroni misalnya makaroni pake ayam atau pake daging Atau pake salmon itu dia suka banget Udah boleh Kan awalnya masih makaroninya direbus terus masih dibanyek-banyekin Ini tuh gak udah jadi utuh Karena cuman ya emang gak yang keras banget kan Karena kan aku juga kasih kaldu juga untuk dia supaya gak seret Dan dia suka banget kaldu Menyiapin makan anak untuk cuci baju dan segala macem Tapi di luar itu sih tetap sama aku aja Kalau aku sih apa ya Tetap diawasin tapi jangan terlalu strik juga gitu Jangan dikit-dikit mau main di lantai aja gak boleh gak apa-apa gitu Itu kan nanti itu kan juga dipel di apa Terus juga apa namanya Kita juga tetap harus awasinnya tuh yang bener gitu Soalnya kadang-kadang dia jatuh atau apa Padahal kita ada di situ Itu kan sering banget ya mbak Gak apa-apa Itu kan sebagai pelajaran juga untuk dia Supaya gak manja Jadinya dikit-dikit gak boleh Dikit-dikit ini kan nantinya dia juga kayak Ya gimana nih Dia gak bisa eksplor juga kan bahaya buat anak Jadi ya tetap dilepasin Tapi tetap harus dikontrol juga Tak ada yang sempurna bagi Reva untuk benar-benar bisa menjadi seorang ibu sejati Ia sendiri tak menyangkal Kurang cakep untuk memasak hingga Memerlukan asisten rumah tangga Agar dapat membuat makanan bagi bayinya Reva sendiri tak melepas tanggung jawab begitu saja Karena ia tetap memikirkan menu-menu yang harus disantap jagoan kecilnya itu tiap hari Aku kan gak bisa masak Tapi untungnya aku punya mbak yang gak kumasak Jadi ya selama ini mbakku yang masak gitu Untuk anakku Jadi paling kita kayak bikin menu gitu Setiap seminggu sekali Bikin menu untuk seminggu ke depan Atau dua minggu ke depan gitu Tetap, tetap kalau menu tuh aku yang ngatur Tapi yang untuk prakteknya ya mbakku Dia tuh paling suka makan pasta Makaroni tuh dia suka banget Makaroni misalnya makaroni pake ayam Atau pake daging Atau pake salmon Itu dia suka banget Udah boleh ya? Udah boleh Kan awalnya masih makaroninya direbus Terus masih dibanyak-banyakin Ini tuh gak udah jadi utuh Karena cuma ya emang gak yang keras banget kan Karena kan aku juga kasih kaldu juga Untuk dia supaya gak seret Dan dia suka banget kaldu Pintariga dari kecil udah jago Makan-makannya apa tadi? Makaroni Oh iya dari kecil makannya makaroni Kalau zaman kecil lain datang makannya apa? Makannya apa ya aku ya? Nasi oncom? Oh nasi oncom Beda banget sama anak zaman sekarang Aku suka banget Sampai sekarang nasi oncom itu Sampai sekarang aku juga suka Tapi untuk Riga ini hebat banget Umur segini dia lebih berani Namanya bagus ya Riga ya Bagus ya? Bagus lah Artinya apa tuh pak? Riga itu artinya perkasa Kok gak rambut pak? Aku tuh juga gak tau Bisa Riga artinya apa? Pak orang tuanya Saya bukan Mendingan kalau mau nanya Nanya sama orang tuanya aja pak Rivalina kalau lihat semakin cantik Penampilan baru dengan rambut pendeknya Aku semakin ngefans sama Rivalina Kamu cantik banget sih Oh udah punya suami ya Kalau ngefans aja gak apa-apa Asal jangan pengen punya rasa Untuk memiliki itu gak boleh Oke? Iya-iya gak boleh Tapi ini memang seneng banget Kalau bicara mengenai perkembangan buah hati Itu ya Hari demi hari ya Banyak perubahan-perubahan Yang terjadi Dan itu semua tidak bisa terulang lagi Makanya harus fokus Termasuk diabadikan Di social media Di posting Di Instagram Iya kan Dari kecil Tapi ada juga selebriti tanah air Yang gak suka memposting anak-anaknya Bahkan mukanya suka di blur Ya mungkin untuk menjaga juga kalian Privacy Apapun itulah Yang penting kita mendoakan semuanya Untuk bahagia Bye Mbak Mirsa Tidak terasa satu jam Kami menemani Anda Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan insert pagi Dan jangan lupa untuk menyaksikan insert siang Pada pukul 11.30 Dan juga insert pagi akan hadir untuk Anda Setiap hari dari Senin sampai Minggu Dari jam setengah 7 sampai jam setengah 8 Waktu Indonesia bagian berat Tanya di Trans TV Milik kita bersama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton